Jordi Onsu dan Sarwenda kini perjuangkan Betran Peto untuk mendapatkan beasiswa di dua universitas. Berita terkini seleb, Betran Peto terancam batal dapat beasiswa dari dua universitas. Hal itu imbas tudingan miring tentang Betran Peto yang dikaitkan dengan keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Sehingga Betran Peto masih dipertimbangkan soal beasiswa tersebut. Hingga Jordi Onsu dan juga Sarwenda akan perjuangkan agar dapat. Menurut Jordi Onsu dirinya dan juga Sarwenda akan menetangi kampus-kampus tersebut dan berikan penjelasan. Jordi Onsu juga menguatkan Sarwenda untuk terus berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada pihak kampus. Jordi Onsu pun mengaku mestinya Betran Peto masuk universitas dan juga mendapatkan beasiswa. Jordi Onsu pun mengatakan seharusnya Betran Peto mendapatkan beasiswa di salah satu universitas di bulan Juni ini. Namun lagi-lagi karena persoalan tentang gosip Sarwenda dan juga Betran Peto sehingga mempengaruhi pendidikan Betran Peto. Diakui Jordi Onsu akibat banyaknya kabar tak benar itu, kampus-kampus yang memberikan Betran Peto beasiswa memilih mempertimbangkan ulang. Di kesempatan itu Jordi juga membantah kabar keluarga Ruben akan memulangkan Betran Peto kembali ke keluarga kandungnya lantaran masalah ini. Ia menyebut Betran benar-benar sudah dianggap keluarga oleh mereka. Emang apaan wasiat? Emang ada yang meninggal nausubila? Nggak boleh kayak gitu. Nggak ada, nggak ada. Sekarang tuh fokusnya malah ini ya, malah kuliahnya, unyus, malah nyata liatannya gitu aja sih. Diketahui sebelumnya Ruben Onsu telah melayangkan gugatan cerai untuk Sarwenda di pengalian negeri Jakarta Selatan sejak 9 Juni 2024 yang lalu. Mengenai hal tersebut, Jordi Onsu hanya meminta doa kepada publik agar hubungan rumah tangga sang kakak diberikan jalan yang terbaik. Disinggung soal keadaan keduanya, mantan pacar dari Frisley, Herlin ini mengatakan, baik Ruben maupun Sarwenda dalam kondisi yang baik-baik saja. Meskipun sebagai anggota keluarga terdekat, namun Jordi enggan memberikan komentar lebih detail terkait permasalahan keduanya. Namun yang pasti, Jordi tak pernah luput mendoakan agar keluarga sang kakak bisa kembali utuh. Dalam permasalahan ini pun, Jordi Onsu lebih memilih fokus kepada tiga keponakannya. Sebelumnya diberitakan, Ruben Onsu dan juga Sarwenda masih saling berkomunikasi di tengah proses perceraian. Bahkan Ruben Onsu dan juga Sarwenda sama-sama saling melemparkan senyum saat video call. Mau diberikan space sedikit buat Ruben dan juga Juwenda, biar sama-sama tenang. Karena kan ini bosennya berturut-turut sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!